Nama sosok Ketua Umum BSE Kaisang Pangarap disebut telah ditawarkan Presiden Jokowi Dodo Jokowi sebagai bakal calon kepala daerah kepada sejumlah partai politik parpol Koalisi Indonesia Maju KE. Namun, tawaran itu diakui tidak diterima oleh Partai Demokrat Jelang Belkada tahun 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahayu menyebut pihaknya tidak pernah mendengar nama Kaisang keluar dari mulut Jokowi. Dia menyebut saat ini partainya masih mencari nama bakal calon kepala daerah berdasarkan survei internal dan masukan kader di lapangan. Kaisang disebut memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Meski mendengar adanya isu tersebut, Ahayu menegaskan partainya belum memiliki kandidat pasti untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di tiga daerah itu. Partai Demokrat ingin menggunakan momen Belkada tahun 2024 untuk berperan lebih banyak dalam pemerintahan. Misi itu, kata Ahayu, bukan hanya berlaku di tingkat pemerintahan pusat, tetapi di daerah hingga jangka waktu lima tahun mendatang. Kekaisang sendiri mulai rutin mengambil hati publik dengan melakukan safari di sejumlah wilayah Jakarta. Dia rutin mengambil sejumlah kawasan pemukiman padat penduduk seperti Cempaka Putir dan Keramat, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.